Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bimbingan KP Kerja praktek apa kabar Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Walafiat Baik teman-teman hari ini saya akan Membagikan informasi mengenai Bagaimana menyusun Laporan KP Sebelum masuk teknis Pelaporan KP Penyusunan laporan KP Kita sadari dulu Sebetulnya Kenapa kita diminta Untuk menyusun laporan KP Atau kuliah kerja praktek ini Tujuannya adalah Agar bisa dapat Mengaplikasikan Ilmu Knowledge yang kita dapat di bangku kuliah Dan mengkonversinya di dunia kerja Tujuannya Supaya nanti kalau sudah lulus Tidak kaget Kalau misalnya yang lagi kuliah sambil kerja Itu dia bisa mengaplikasikan ilmu yang ada di bangku kuliah Bersama dengan yang ada di kantor Syaratnya apa? Satu, mengirimkan surat permohonan KP Melalui TUFBS Kalau karena skala pandemi Berarti melalui G-Form Kemudian sudah mendapatkan atau diterima sebagai mahasiswa magang kerja praktek di perusahaan Jadi kalau sudah kirimkan surat Surat permohonan Dan kemudian dibales Atau misalnya secara alisan diterima Artinya teman-teman sudah berhak Oh ya satu lagi syarat yang paling penting adalah sudah ada di semester 7 Sudah masuk semester 7 Itu penting banget Itu syarat yang pertama Saya tambahin dulu ya Sudah masuk di semester 7 Syarat lainnya adalah Pelaksanaan KP selama 2 bulan tidak berturut-turut Atau 1 bulan berturut-turut Mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan DKV Jadi banyak mahasiswa yang KP Tapi kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan bidang ilmunya Jadi ada misalnya kerjanya di bagian front desk Atau misalnya sebagai tata usaha itu tidak cocok Tidak sesuai Dan itu tidak dinilai teman-teman Jadi harus ada kegiatan desain komunikasi visualnya Ada kegiatan merancang apa gitu ya Misalnya merancang poster Merancang company profile Dan segala macam Lu ada mahasiswa saya Kerjanya di bidang interior Saya kan juga merancang bu Tapi merancang pintu Nah itu tidak boleh ya Tidak diperkenalkan Beda Ya beda Ilmunya nanti beda Nanti elemen desain yang digunakan apa gitu ya Jadi memang harus ada hubungannya dengan desain komunikasi visual Kemudian Menyusun jadwal kegiatan Nah ini nanti buat di lampiran Jadi selama berada di tempat KP Tempat magang Membuat lembar asistensi Yang nantinya juga diparaf oleh pengawas Atau supervisor di kantor tersebut Jadi hari pertama Satu gitu Misalnya mengerjakan apa Brief Briefing Briefing marketing Setelah selesai tanda tangan Atau paraf Supervisinya Jadi itu dilakukan selama yang tadi ya Dua bulan tidak berturut-turut Atau satu bulan berturut-turut Biasanya sih yang normalnya itu ada 20-25 kolom yang sudah diparaf oleh supervisor Jadi ini syaratnya Nah sekarang kita akan masuk pada sistematika penulisan KP Ada lima bab Pendahuluan Tinjauan perusahaan Tinjauan umum Tinjauan khusus Dan terakhir adalah simpulan Nah jadi Yang harus diperhatikan Sebelum menyusun laporan KP adalah Menentukan judul Nah ini penting cara menyusun judul Pertama di depannya ada kata perancangan Kemudian ada media Kemudian tempat atau lokasi kita bekerja Contohnya perancangan brosur Penerimaan siswa baru di SDIT Greenfield Brosur adalah media Perusahaan atau organisasi adalah SDIT Greenfield Teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan di sana ya Kenapa ini penting? Jadi nanti Brosur atau media yang kita bahas itu Akan dibahas di bab 3 Tinjauan umum Setelah judul sudah confirm dan sudah disetujui oleh pembimbing Maka kita lanjut menulis bab 1 Bab 1 isinya latar belakang maksud dan tujuan Latar belakang kamu jelaskan mengapa memilih tempat atau lokasi ini Atau mengapa brosur yang dibahas Atau yang dikerjakan Kamu kan bisa cari nanti ya Alasannya, definisinya brosur Sejelas aja Terus apa kaitannya brosur dengan Kebutuhan masyarakat saat ini Terus nanti di paragraf terakhir bisa dijelaskan juga Siapa sih SDIT Greenfield ini atau lokasinya dimana Jadi teman-teman bisa ceritain sedikit-sedikit aja Mengenai alasan Kerja atau KP di lokasi tersebut Maksimal berapa halaman Tidak ada batasan Tapi yang sudah-sudah Untuk latar belakang Itu 2-3 halaman cukup 2-3 halaman Kemudian dilanjutkan dengan maksud dan tujuan Walaupun latar belakang tetap harus ada referensinya ya Misalnya tadi kan definisi brosur atau definisi media yang digunakan Terus alasan-alasan untuk tetap kita pakai ada referensinya Jadi tetap teman-teman cantumkan referensinya yang benar Maksud dan tujuan Ini sih ya bisa lihat dari laporan-laporan sebelumnya ya Contohnya nanti ada contohnya Kemudian bab 1 selesai Bab 2 Jadi total bab 1 ini sekitar 3-4 halaman Terus bab 2 Tinjauan perusahaan Ini kita bahas mengenai perusahaan Profil perusahaan atau sejarah Didirikan di mana Mulai tahun berapa Siapa aja pendirinya Filosofi Kita sudah ngomongin logo nih Misalnya kalau ada logo Warnanya Maknanya apa Terus logo tersebut Maknanya apa Gimana cerita dibalik logo tersebut Filosofisnya Kemudian struktur organisasi Teman-teman Bagaimana selesai selamagang Ada di mana Misalnya yang paling struktur organisasi Yang paling atas itu siapa Pimpinannya siapa Di bawahnya atau apa Berbentuk bagan lah pokoknya Kemudian yang D Skema proses tahapan kerja Nah teman-teman menjelaskan skema Skema juga artinya bagan juga ya Pekerjaannya itu dimulai dari apa Misalnya dari brief dulu Kemudian ide Atau misalnya ide kasar Kemudian se-acc oleh supervisor Eksekusi gitu Terus nanti ada evaluasi Nah itu adalah skema Terus teman-teman juga jelasin di bawah bagannya Itu bab dua Bab dua intinya adalah tentang perusahaan Bab tiga tinjauan umum Nah ini isinya adalah tentang teori yang digunakan Makanya Kenapa itu penting Mencantumkan judul Apa media di dalam judul Karena akan dibahas di bab tiga Dan saya tidak menyarankan Misalnya teman-teman menjelaskan banyak hal ya Di tempat kapinya Bikin brosur Terus bikin Misalnya Up instagram gitu ya Update instagram semuanya dimasukin Enggak pilih salah satu aja Kenapa nanti repot di bab tiganya Jadi tinjau teorinya bagus Walaupun misalnya ngerjain banyak Nanti hasil kerjanya di lampiran aja Jadi pilih salah satu Yang kira-kira Apa Yang kira-kira Tandasan teorinya bisa Bisa dicari atau bisa didapat dengan lebih mudah Gitu ya Jadi nanti disini tentang teori yang digunakan Jadi kalau misalnya judulnya adalah Brosur Peranjangan brosur Maka dalam bab tiga yang dibahas adalah Definisi brosur Karakteristik brosur Ukuran brosur Tujuan brosur Elemen desain brosur Prinsip desain brosur Nah itu dia Tahapan merancang brosur Itu apa Isinya Kemudian kita masuk pada bab empat Tinjauan khusus Nah disini teman-teman Udah mulai melaksanakan kerjaan Atau prosesnya Teman-teman ceritain Proses pelaksananya Seperti apa Pengalaman lingkungan kerjanya Proses kerjanya Sampai hambatan-hambatan Ya Terus ini boleh ditambahin ya Terakhirnya ya Kendala atau hambatan Saat melaksanakan HP Ya jadi sebetulnya ini gak ada di dalam Apa Ini sih ya Cuman Ditambahin aja ya Hambatan Atau kendala dalam melaksanakan HP Proses kerja Tentu aja disertai Dengan solusinya Gimana Kemudian Bab 5 Simpulan dan saran Simpulan dan saran ini harus terkait dengan perancangan Simpulan dan saran Cuman saran-saran terhadap pelaksanaan HP doang Enggak Tapi Saran terhadap perancangan Misalnya teman-teman merancang brosur Sarannya gimana dalam merancang brosur Misalnya Tuan-teman memberi saran bahwa Sebaiknya sebagai seorang desainer Harus riset dulu Harus observasi Mengenai brosur-brosur pendidikan Bedanya brosur pendidikan dengan brosur yang lain adalah dimananya Nah itu saran-saran perancangan Elemen yang digunakan apa Warnanya apa Termasuk simpulan Simpulannya juga tentang perancangan Dalam merancang brosur Brosur penerimaan Pernimaan siswa baru Di SDIT Greenfield Maka diperlukan elemen desain sebagai berikut Nah gitu Jadi Kaitkan dengan Apa Kaitkan dengan perancangan Yang dirancang apa medianya Jadi itu simpulan dan saran Nah terakhir Hal-hal yang harus disiapkan Ini penting banget teman-teman Jangan sampai Sudah selesai KP Terus grabak rubuk Nyari ini gitu Ini harusnya dipersiapkan Berbarengan saat menyusun Ada cover Halaman pengesahan Bab 1, bab 2, bab 3 Daftar pustaka Transkrip nilai Pengajuan sulat KP Sulat penerimaan Dan nilai dari perusahaan Kalau sulat penerimaan yang gak ada Yaudah gak apa-apa Tapi nilai dari perusahaan harus ada Lembar asistensi yang diparaf oleh supervisor Dan lembar asistensi yang diparaf oleh Dos Pem Terakhir adalah hasil kerjanya Nah itu adalah lampiran Biasanya nanti Kalau transkrip nilai Itu akan dikirimkan oleh TUFBS melalui dosen PA Jadi tetap berkomunikasi dengan dosen PA ya Baik teman-teman Itulah Sistematika penulisan laporan KP Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya